Ini dia teman-teman pasar ngasem Pasar ngasem ini adalah pasar tradisional Yang sudah ada sejak tahun 1809 Jadi ini monumen persembahan dari Universitas Gajah Mada Yang mengapresiasi ya kepada para peracik jamu Teman-teman aku mau ke apemberas Bu Wanti dan Cara Bekang Bu Christy ya Ibu Wanti ini jualan apemberas dari tahun berapa Bu? Saya mulai dari tahun 2000 Pernanya itu macam-macam Ada yang pink, ada yang coklat, ada yang pandan, ada yang ungu ya Kemudian ada juga yang warna kuning Nah ini kalau sudah jadi itu mekar begini ya Seperti wajah tersenyum ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum kembali lagi bersama channel youtube sahabat Mama Vero Hari ini Mama Vero sedang berada di kota Yogyakarta Nah sekarang pagi-pagi Mama Vero mau ke pasar ngasem Pasar ngasem itu merupakan masuk di daftar pasar tertua di Yogyakarta Kita lihat yuk di pasar ngasem ada apa aja Saya berangkat naik becak kendaraan tradisional ya Yang ada di kota Yogyakarta I don't even want to try Then why can't you just let me let me go I remember when you told me That you just wanted me I never knew the way you felt Until the tragedy Cause one day you decided you didn't like the human in me Yeah you could never let yourself go beyond physicality If you don't even like the heights Then how can I expect you to stay through the lows If you don't even want to try Ini dia teman-teman Pasar ngasem Pasar ngasem ini adalah pasar tradisional yang sudah ada sejak tahun 1809 Nah teman-teman sekarang saya mau ke monumen patung ya Ini merupakan patung ikonik dari pasar ngasem ini ya Jadi ada patung penjual jamu ya Nah ini kita bisa ambil botol-botol jamunya ya Ini bisa untuk support foto ya Jadi ini bisa untuk support foto teman-teman Jadi ini monumen persembahan dari Universitas Gajah Mada Yang mengapresiasi ya kepada para peracik jamu Yang sudah senang tiasa melestarikan Dari budaya leluhur kita ya Jadi ini patungnya ya Sedang meracik jamu ya Jamu gendong ya Nah ini untuk Biasanya untuk ember ini tempat menaruh air dan gelasnya ya Nah kemudian ini untuk botol-botolnya Jadi biasanya ini jamunya terdiri dari macam-macam ya Ada jamu beras kencur Jamu kunyit asum ya Kemudian ada brotowali dan macam-macam Nah ini ikoniknya ya Dari pasar ngasem ya Jadi ada patungnya Jadi patung peracik Pedagang jamu ya Teman-teman Aku mau ke apemberas Bu Wanti dan cara bekang Bu Christy ya Teman-teman Teman-teman ini aku sudah ada di Tiga setempat Ibu Wanti ya Yang jual apemberas Ini apemnya udah sangat legend ya Kita lihat Untuk masaknya itu masih menggunakan arang ya teman-teman Menggunakan arang ya Jadi masih tradisional sekali Dan disini apabila mau beli itu Karena peminatnya banyak sekali Banyak yang suka dengan kue apemberas ini Jadi kita kalau mau beli itu Kita harus ngantri ya Jadi kita harus bikin list dulu Bikin daftar dulu Disitu kita mau pesan berapa banyak Ditulis namanya gitu ya Ditulis di buku Nah nanti Kita ngambil Makanannya itu berdasarkan Nanti kita dipanggil ya Berdasarkan antrian tersebut Nah ini teman-teman Cara bikinnya seperti ini ya Kita lihat ya ini apemberas Ibu Puntan boleh nanya-nanya Iya monggo-monggo Ibu Wanti ini jualan apemberas dari tahun berapa bu? Saya mulai dari tahun 2000 Tahun 2000 Jadi apemberas ini Ibu berjualan mulai dari tahun 2000 Sebelumnya ibu saya Oh sebelumnya ibunya Ya udah generasi kedua Berarti ini generasi kedua ya bu ya Ini udah generasi kedua teman-teman Apemnya ya Sangat legend banget ya Terus ini jualan mulai dari jam berapa ibu? Dari jam 6 sampai jam 12 Jam 6 Jadi mulai dari jam 6 sampai jam 12 teman-teman Nah dalam sehari ini Dari jam 6 sampai jam 12 Bisa habis berapa kilo ibu? Nggak tentu Tampang unjung Kalau lagi kayak hari minggu Hari ramai gitu ya week-end Bisa berapa buku? Sampai hampir 1000 Seribu piece? Ya Bisa sampai 1000 piece Apem ya teman-teman Kalau di event itu pasar kangen Seperti yang sekarang sedang ada di Jogja Ini pasar kangen Kita bisa lebih Oh bisa lebih dari seribu ya Jadi kalau pas lagi ada event itu bisa lebih dari seribu teman-teman ya Dan juga kalau pas menjelang Ramadan Kalau di Jogja kan ada ruahan Ruahan kan khusus satu bulan kita produksi Apem beras Sama ketan kolak tambahan menunya Jadi kalau pas bulan Ramadan itu Ada namanya ruahan Itu tradisi ngapem kalau di Jogja Oh jadi ada namanya tradisi ngapem ya Khusus satu bulan itu Jadi dalam satu bulan itu makanya Ketan kolak apem Ketan kolak apem Oh ketan kolak apem Itu biaya dihantar ke tetangga-tetangga Kan gitu Ini masih ada Oh gitu ya Apalagi dekat keraton tuh Pak Oh ada tradisi gitu ya Unik banget ya Bu Jadi untuk pesanan bisa tambah banyak Bisa banyak banget Karena jarang yang bisa Sekarang bikin makanan begini Iya Makanan tradisional ya Dua hari Iya Nah ini untuk ketahanannya bisa dua hari ya teman-teman Jadi ini kalau misalnya masuk kulkas bisa tahan lebih lama ya teman-teman Jadi kita tinggal kalau mau makan tinggal dipanasin lagi aja ya Terus kalau ini terbuat dari tepung apa sih? Tepung beras Tepung beras ya Tepung beras yang dikasih santan ya santannya santan murni Iya Dari kelapa Terus dikasih kelapa parutan kelapa muda ya Iya betul Ini kan kasar-kasar Oh enggak Jadi kasih parutan kelapa muda Untuk kelapanya itu sendiri Supaya awet itu dikukus terlebih dahulu ya Bu Iya santannya dimasak Kelapa mudanya habis diparut terus dikukus Jadi kelapa mudanya habis diparut dikukus dulu ya Supaya tahan lama Dan ini sama sekali tidak ada bahan pengawet ya teman-teman Tanpa pewarna tanpa pemanis buatan Tanpa pewarna tanpa pemanis buatan Semuanya itu alami Jadi aman untuk dikonsumsi untuk keluarga ya Untuk anak-anak Membuat kita tetap bisa bertahan Karena resep gak pernah dirubah Resep selalu sama ya Bu Jadi turun-temurun Sama dari generasi pertama Sampai yang kedua ini masih sama ya Ibu dibantu masak sama siapa Bu? Sendiri? Suami saya enggak Sama suami Berdua Kalau nyiapin bahannya ini dari jam berapa Bu? Dari sore dulu Kita buat adonan Untuk tepung beras sama gula dulu Dicairkan kan Sore Terus nanti jam 2 jam 3 Kita campur kelapa muda Telur santan sampai cair Jadi ini hanya sampai jam 12 ya? Kecuali ada pesanan sore Kalau pesanan sore kita tunggu Kita buat disini Jadi teman-teman Kalau mau pesan juga bisa ya Jadi kalau kita di rumah Misalnya ada acara arisan Ada acara keluarga Atau pengajian gitu Kita bisa pesan dulu ya Ke ibu wanti ya Bu Iya betul Jadi pesan ke ibu wanti Nanti akan dibuatkan ya Kalau satu piece nya itu harga berapa Bu? 3.500 3.500 tuh Sangat murah teman-teman ya Hanya dengan 3.500 Kita sudah dapat makanan yang sangat enak Dan menyehatkan ya Karena ini benar-benar tanpa bahan pengawet apapun Karena jam 12 aja udah habis teman-teman Coba bayangin jam 12 udah habis Dan kita juga ngantri ya Tadi saya udah ngantri Nggak tau udah urutan keberapa itu tadi saya ngantrinya Udah banyak sekali yang belinya Ini mulai dari jam berapa tadi Bu? Jam 6 Jam 6 ya? Jam 6 udah ready Jadi jam 6 tuh udah ready ya Ini tungkunya ada berapa banyak nih Bu? Ini hari gini cuma 5 Tapi kalau ruahan itu kita bisa pakai 10 Atau lebih Jadi kalau lagi ada acara ruahan itu bisa sampai pakai 10 tungku Bahkan bisa lebih teman-teman ya Nah untuk di hari biasa itu dipakai 5 sampai 6 tungku ya Nah ini untuk bahan-bahannya ya Ada di sini teman-teman ya Ini udah panci kedua Ini udah panci kedua Jadi ini baru jam 8 lebih 47 menit itu udah panci yang kedua Ini satu pancinya bisa berapa kilo Bu? Itu bisa 5 sampai 6 kilo Bisa 5 sampai 6 kilo Jadi satu panci ini bisa 5 sampai 6 kilo Berarti kalau dua panci berarti itu udah kurang lebih 12 kilo teman-teman 12 kilo itu bisa jadi Apa berapa banyak ya Bu? Ya kurang lebih se kilonya itu bisa jadi 40 Sekilo Oh satu kilo bisa 40 Bisa 50 Kadang ada minta yang dibalikan agak kecil Karena keterbatasan dana untuk hajatan apa gimana Jadi sangat fleksibel ya Jadi harga itu sangat fleksibel Untuk rasa tetap sama tapi ukuran beda Jadi hanya beda di ukurannya aja ya Jadi apabila teman-teman misalnya dananya terbatas Tapi mau mengadakan acara itu bisa pesan ke Ibu Wati Dengan harga lebih murah Tetapi kualitas rasa itu tetap sama ya teman-teman Jadi sangat fleksibel Aduh sangat baik sekali Ibu Wanti ini ya Terus ini lihat ya teman-teman Ini menggunakan arang ya Untuk tambahan apinya itu nanti Oh ini jadi untuk tambahan apinya ya Bu ya Kalau arangnya dari kayu apa Ibu? Biasanya sambi Kayu sambi Kita sudah punya langganan ya Oh jadi ini arangnya itu menggunakan kayu sambi ya teman-teman Jadi Ibu Wanti ini sudah punya langganan sendiri Dari arangnya ya Arang kayu sambi Ini tiap hari begini ya Bu ya Rame banget ya Bu ya Alhamdulillah Pasar ini sudah dari dulu memang Apa ya Selalu rame dikunjungi pengunjung Kalau dulu pasarnya kan belum begini Masih pasarnya pasar burung Oh Iya Sini kan dulu pasar burung Yang paling terkenal yang asam itu pasar burung Oh awalnya mau pasar burung ya Bu ya Oh jadi Tapi kita udah jualan juga Tapi di sebelah barat Iya Iya Ini saya juga datang dari Bandung Bu Oh jauh Sengaja pengen kesini Bu karena penasaran banget ya Saya kan ada lihat di media sosial itu Apa Mbu Wanti Cara Bikang Kemudian ada Bapia ya Itu bikin saya penasaran banget Maka dari Bandung saya jauh-jauh kesini ya Sengaja nginep di Jogja Mau ngubek-ngubek Mulai neran pasar ngasem Iya Tujuan utama saya pertama adalah pasar ngasem teman-teman Jadi ini apemnya ya Nanti kita akan coba bagaimana rasanya ya Nanti kalau antrian saya Nanti saya mau coba Mau dicoba sekarang Boleh Boleh Ternyata Bu Wanti ini baik banget Saya boleh diizinkan mencoba terlebih dahulu ya Maaf teman-teman Saya nanti mau coba dulu satu ya Bu ya Biar tahu rasanya Satu Penasaran saya Saya dari Bandung kemarin Bu Nginap semalam Sengaja pagi-pagi tuh Nggak mau sarapan di hotel Bu Saya sengaja mau makan makanan tradisional Yang ada di Jogja ini Terutama Apem Tarabika Saya juga Sengaja nggak mau makan nasi di hotel Bu Mau kurang-kurangnya Mau makan di sini Soalnya penasaran ada Di sana kan ada Bunga sirup Bunga demi itu Ada bu sirup Ada bunga demi Yang makanannya itu Unik-unik ya Jarang dijumpai di Rumah makan yang lain Kayak gitu Kan itu ada Kayak bobor daun kelor Bobor daun kelor Oh iya makasih Bu Teman-teman Ini yang mau saya coba ya Ini masih panas Benar-benar baru matang Panas sekali Aduh masih ngebul Masih ngebul banget Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya crunchy teman-teman Gurih Manisnya pas Asihnya pas Enak banget Ini cocoknya dimakan Sama teh anget ya Bu Ya Teg anget kalau nggak kopi Kan ini udah manis Kopinya yang pahit Jadi teman-teman Jadi mix rasa Ini kan rasanya udah manis nih Kalau diminum menggunakan Teh anget tawar Atau menggunakan Kopi pahit Itu lebih mantul banget teman-teman Kita ada leganan itu Yang warung kopi Mas Firza Kopi Kopi apa Kopi apa ya Mas Firzai kopi apa Kata sih Kita mau jalan leganan itu Jadi di tempat buwan ini juga Kue abunya itu banyak diambil Sama warung kopi Warung kopi ya Betul Jadi juga Jadi warung kopi-warung kopi Di Jogja ini banyak yang ambil Ke tempat buwan Ganti ya Karena memang ini rasanya unik banget Gurih Terus crunchy ya Jadi di pinggirannya ini garing gitu Jadi enak banget nih Crunchy banget Gurih Ini teman-teman Makan satu Nggak akan cukup ya Paling dikit itu dua Nggak akan cukup makan satu Kalau Pak Biliam Bongso Pas main ke Jogja Itu pasti mampir Apa cara bikin Soalnya dia memang udah legend banget sih ya Jadi kalau Tengahnya nih teman-teman Tengahnya tuh empuk Tuh Empuk Tengahnya empuk ya Tengahnya empuk Tetapi Luarnya tuh garing ya Jadi enak banget nih Ya saya siapkan Serat-serat kelapanya tuh berasa banget Teman-teman Ini juga saya bungkus teman-teman Nanti mau makan lagi di hotel Ya di bungkus mau berapa? Tadi saya udah tulis disitu Berapa? Yang atas nama Vero Bu Tadi disitu kayaknya Ada carap ikan? 15-15 ya 15 apem 15 carap ikan Boleh Saya juga kesini udah bawa tas gede Bu Soalnya ada beli babi ya Ada beli wengko Jadi udah persiapan dari rumah Dari hotel bawa tas gede Bu Biar gak terlalu banyak sampah Iya Pasar kangen Pasar kangen Ada Ini hari keempat Kalau mau review sana lebih komplit Pakanan jadul dari Sleman, Bantul, Jogja, Kulonprogo Pasar kangen Jam 1 udah mulai buka Oh jam 1 ya Kita habis dari sini juga kesana Halo Alhamdulillah teman-teman Saya dapat rekomendasi dari Ibu Wanti dan bapaknya ya Jadi dari sini kita akan cus ke Pasar Kangen Pasar kangen Jadi disana itu di Pasar Kangen itu ada makanan tradisional Yang Makanan jadul Makanan jadul ya Dari beberapa kabupaten ya Makanan jadul yang berkumpul jadi satu dari beberapa kabupaten Ada dijual disitu semua Makin penasaran saya Lebih unik Lebih unik ya Makanannya lebih unik Namanya juga serem-serem Oh namanya lebih serem Bikin penasaran Iya betul Jadi gak boleh lewatin kesempatan ini saat kita lagi ada di Jogja ya Kita harus ke Pasar Ngasem dan ke Pasar Kangen Apa tadi Ibu? Kangen Pasar Kangen Itu event tahunan Oh event tahunan ya Ya hanya di bulan Juli Agustus Oh hanya ada Juli Agustus Iya Berarti Alhamdulillah banget Saya pas datang ke Jogja ini di bulan ini Jadi pas lagi ada event tersebut ya Nanti kita akan kesana Nah ini Alhamdulillah Saya sudah mencoba makan apemnya Dan Alhamdulillah bisa berbincang dengan Ibu Wanti langsung ya Iya Sudah diceritakan bagaimana ini cara membuatnya Kemudian bahan-bahannya apa aja Jadi jangan lupa teman-teman Apabila ke Pasar Ngasem Harus wajib mampir ke sini Ke Apemberas Apemberas Ibu Wanti Ke Apemberas Ibu Wanti Dan Ibu juga menerima pesanan ya Jadi kalau teman-teman mau pesan Jangan lupa hubungin nomor telepon atau WA-nya Ibu Wanti ya Nanti kita akan tulis di deskripsi ya Apabila teman-teman mau pesan ya Jadi gak usah bingung Langsung hubungin aja Nanti di deskripsinya akan saya tulis di Youtube saya ya Youtube sahabat Mama Vero Ibu makasih banyak ya Sama-sama ya Alhamdulillah Ini enak sekali Ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini teman-teman Ini adalah cara bikang Ibu Kristi Yang ada di Pasar Ngasem Nah ini tempatnya bersebelahan persis Dengan apemberas Ibu Wanti Nah ini cara bikang Jadi cara bikangnya itu menarik sekali ya Warnanya itu macam-macam Ada yang pink Ada yang coklat Ada yang pandan Ada yang ungu ya Kemudian ada juga yang warna kuning Nah ini Kalau udah jadi itu mekar begini ya Seperti wajah tersenyum ya teman-teman ya Ibu mau ikut tanya-tanya boleh Ibu? Boleh Ibu kalau cara bikang ini Sudah ada sejak tahun kapan Ibu? Kalau saya disini baru 4 tahun ini Mbak Udah 4 tahun ini ya? Oh ya jadi ini udah kurang lebih Sekitar 4 tahun ya teman-teman Nah ini cara bikangnya Jadi dimasak disini Langsung dibuat disini Itu yang bikin unik ya Karena jadi kita makan tuh Bisa dalam keadaan panas-panas Jadi benar-benar fresh Ini dari Ini ya dari cetakannya ya teman-teman Dan ini masaknya itu Bukan menggunakan gas ya Tetapi menggunakan arang teman-teman Jadi masih tradisional sekali ya Dan kalau menggunakan arang itu Wanginya pun beda ya teman-teman Jadi Apa ya Unik begitu ya teman-teman Ibu kalau ini mulai jualan dari jam berapa Ibu? Jam 6 Jam 6 ya Pokoknya udah ready Jadi jam 6 itu udah siap ya teman-teman Jadi kalau teman-teman perlu sarapan pagi Datang aja ke pasar ngasem ya Kita bisa beli Cara bikang disini Yang dimakan dengan Masih hangat-hangat ya Jadi enak sekali kalau masih hangat ya Kalau yang ini Rasa apa Ibu berarti yang warna itu? Warna? Doger 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 Oh doger Kalau yang pink ini doger Kalau yang ini Coklat Coklat Pandan Pandan Nangka Nangka Ori Ori Oh jadi itu ada rasa original Ada rasa nangka Ada rasa pandan Ada rasa coklat sama Ada rasa doger Biasanya sih kita cuma tahu Cuma dua aja ya Yang pandan sama coklat Tapi kalau disini itu Lebih komplit ya Ada 6 varian Ada 6 varian Itu banyak sekali Jadi tinggal kita Pilih selera kita apa Tapi kalau saya sih Tadi pesan Minta dimix Dicampur Jadi kayak nyobain satu persatu Karena Saya tuh jauh ya Dari Bandung Jadi pengen cobain Satu persatu Semuanya Iya penasaran banget Kalau cara bagian Terbuat dari apa sih Bahannya Tepung beras Tepung beras Sama santan Jadi bahannya Terdiri dari Tepung beras Santan Terus sama Gula pasir Sama garam Mungkin gitu ya Santannya dimasak dulu Santannya dimasak dulu Santannya dimasak dulu Supaya Jadi gak cepat basi Ini tahan berapa lama bu 24 jam 24 jam Oh iya Jadi ketahanan bisa 24 jam ya Teman-teman Nah ini Jadi Kalau udah mau mendekati mateng Tuh kelihatan pori-porinya ya Tuh Fero lihat tuh Tuh cara pegangnya Kamu Suka ini gak Suka mau bikin cara pegang gak Di rumah Ya Tapi di rumah mah Saya gagal melulu bu Gak bisa bikinnya Tuh kalau lihat ibu tuh Tuh Begitu di ini Merekah tuh Merekah deh Cara pegangnya deh Ini rasa coklat deh Ini rasa coklat Ini rasa doger Ini rasa pandan Terus itu ada yang original Ada yang nangka Fero Suka yang apa Rasa apa Rasa apa Rasa apa Ini pink Dogger Semuanya Semuanya Oh semuanya bu Iya tadi mami udah pesan ya Udah catet disitu Jadi teman-teman Kalau kita Mau beli cara bikang ini Harus Antri ya Jadi kita Harus Tulis Di buku ya Jadi di list dulu Ditulis mau pesenannya Berapa Kayak gitu ya Teman-teman Tadi saya udah list ya Udah pesan ya Jadi nanti tinggal Tunggu panggilan Tadi saya pakai nama Fero Fero pesen Cara bikang 15 biji tadi Penasaran ya deh Nanti mau makan ya deh Jadi Cara bikang ini Adalah Makanan tradisional Di tempat ibu Christy ya Iya Di tempat ibu Christy Yang udah Berjualan kurang lebih Sekitar 4 tahun Tapi ini udah sangat Terkenal ya Teman-teman Karena Sekarang kan Jamannya media sosial Jadi Saya aja dari Bandung Jauh-jauh Hanya kesini Khusus untuk beli Cara bikang Ibu Christy Mencicipi Kuliner Pasar Ngasem Iya betul Jadi Saya penasaran Rasanya seperti apa Nanti kita akan Coba ya Kalau nanti Giliran saya Sudah dipanggil ya Kita tahu nih Yang nama Yang nama Vero masih Lamang Makasih ya Ini teman-teman Untuk cara bikang Yang sudah jadinya Tuh lihat ya Ini yang rasa Nangka Ini rasa Nangka Saya masih giliran Yang nomor berapa ya Ini sudah bu Ini sudah giliran saya Berarti saya boleh Icip-icip dulu deh Saya ambil dulu Ini Ini yang rasa Doger ya bu Ubi ungu Ini Ubi ungu Oh ini rasa Ubi ungu ya Rasa ubi ungu Yang dua Dua biji Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Tinggal dua Lapan Mantap banget Teman-teman Bagian Ininya Kriuk-kriuk ya Bagian bawahnya Tapi bagian ininya Empuk nih Empuk Terus seratnya Banyak ya Ini berserat Rasanya gurih Manis Mantap sekali Coba deh Makan deh Enak ya Enak Emang enak Suka yang Diumu ya Apalagi Makannya panas-panas Ini baru matang Jadi disini Tiap hari Cara pegangnya Selalu baru ya Teman-teman Karena Dibikin Ngedadak ya Ini mulai Jam 6 Udah buka Udah ready ya Ini enak sekali Teman-teman pasti penasaran Kalau ke Jogja Jangan lupa Kesini ya Ke Pasar Ngasem Untuk Membeli Cara BK Ibu Kristi Ini tanpa Bahan pengawet Dan rasanya Gurih banget Pokoknya Top markotop deh Teman-teman Untuk saya beli 15 Jadi kalau mau nambah Masih bisa Karena makan satu tuh Tidak cukup Harus basah Baru sebanyakan ya Ini apabila dimakan Menggunakan teh anget Atau kopi pahit Ini sangat cocok ya Pagi-pagi Teman-teman Sambil Ngobrol di depan balkon Mantap banget Ini juga nanti Mau saya bawa ke hotel ya Nanti mau Duduk-duduk di balkon Sambil Melihat Kota Yogyakarta Melihat Malioboro Dari depan hotel saya Ini sangat rekomendasi banget Teman-teman Jadi jangan lupa Kalau ke Pasar Ngasem Beli Cara Bekang Ibu Kristi ya Gampang dicarinya Ada Sepanduk ya Yang bertuliskan Cara Bekang Ibu Kristi Dan Apemberas Ibu Wanti Jadi Jangan lupa ya Kalau Ke Jogja Harus mampir ke sini Wajib ya Terima kasih Teman-teman semua Sudah Menyaksikan Channel Youtube Sahabat Mama Pero ya Dan saya terima kasih sekali Ibu Kristi Sudah Bersedia Ngobrol Berbagi cerita Dengan Saya Terima kasih ya Bu Iya Sama-sama Ini punya saya Teman-teman Tuh Udah Andrianya udah banyak banget ya Sudah habis sekarang Sudah Iya Nah Ini dia Cara Bekangnya Yang segini Udah habis teman-teman Untuk saya masih kebahagian Iya Oh iya Makasih 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 Ibu Iya Sama-sama Alhamdulillah Akhirnya Berhasil juga Dapet Apem Beras Bu Wanti Ini Dapet Apem ini Dengan bersusah payah Saya bangun Dari jam 6 pagi Teman-teman Dari hotel Langsung menuju Ke Pasar Ngasem Dan disini Kita mau mendapatkan Apem ini Harus ngantri Ngantrinya panjang banget Karena Banyak banget Pembelinya ya Teman-teman Dan Akhirnya Dapet juga ini Teman-teman Apem yang sangat enak Gurih Manis Manis Lembut Ini Akhirnya Aku berhasil Dapetin juga Jadi teman-teman Kalau ke Jogja Jangan lupa Untuk mampir Ke Pasar Ngasem Dan cari Apem Bu Wanti Karena Apemnya ini Sangat spesial Jangan lupa Untuk tonton terus Channel Youtube Sahabat Mama Vero Dan jangan lupa Untuk like Comment And subscribe Supaya Mama Vero Semakin bersemangat Untuk membuat Konten-konten Yang menarik Dan bermanfaat Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax